Nah sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya udah subscribe. Belum bisa gue pacarin masih kecil, tapi kayaknya dulu sempet deket, jadi sebenernya Naomi atau? Yang berlalu biala berlalu, tapi jadi lagu barusan dua-duanya, dua-duanya tentang mantan, Edric mantan, dia sebenernya dong lagunya bukan itu kalau mantan, metara mobilnya mantan gue, kan dulu band satu, band satu manajemen, oh iya, Lagunya jangan itu kalau mantan itu, ada lagi, lagu dangdut yang mana tuh, eh tapi lagunya Edric barusan itu bisa gak denger loh, mama bolo-bolo, gak bisa denger bolo kan, bolo banget, aduh mes tapi sekarang mereka masih imbang nih satu sama mes, kita harus cari pepandangnya, karena kalau lagu-lagu mereka bisa nebak, mungkin mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kita, betul, makanya sekarang kita masuk ke Pensus! Oke pertanyaan pertama buat Edric Chandra Oke Maaf Kalau gak bisa dipukul ya Pak jangan serem gitu dong pak Boleh ada yang lebih keras gak pak dari ini? Bintang tamu terakhir berarti pak Siap ya Hati kecilku tak ingin kau pergi Edric Chandra ya Adalah sepenggah lirik lagu yang dinyanyikan oleh La Luna Aduh Apa judul lagu ini? Oh gue tau Hati kecilku tak ingin kau pergi Ya Edric Lagunya? Ya Judulnya? Ya Tet Apa? Apa coba Gak tau Gak tau? Gak tau? Gak tau Cat La Luna, selepas kau pergi Salah! Yeeeeh! Salah! Eh! Salah ku Epic! Salah! Salah ku Epic! Salah ku Epic! Selepas kau pergi Bukan Bukan itu bukan yang itu Ini yang lain lagi Gak mana Lagunya ini bukan ini Oh gue tau Tet Orang ada belet Pacat pencet Rita Sugiharto Pacat dunia akhirat Heeeeh! Ini jelas-jelas dibilang lagunya La Luna Judulnya adalah Berpisah Jadi Edric Chandra bisa menjawab Eh Sebentar Lo aja gak tau kan Gak ada gitu aja Tau kita mau Coba gimana lagunya Berpisah 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 Mengapa Berpisah 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 Mes tapi ngomong-ngomong soal Berpisah nih Nah Karena ini pertanyaan pentingnya Ya Ini pertanyaan pentingnya Edric Siapa selebritis Yang baru saja berpisah Dan dipepet oleh Edric Chandra Tet Saya tau Siapa Edric? Siapa? Emang harus sebutin nama Jangan deh Siapakah nama wanita yang baru saja berpisah Berpisah Dengan pacarnya Kemudian dipepet oleh selebritis juga Ya Dimana dulu Berhubungan dengan dunia penerbangan juga Ya Jangan heboh Enggak Emang heboh Siapa? Ayo siapa? Edric? Gue bongkar di kuningan nih Gue bongkar yang kuningan nih Siapa? Kali batak nih Kepalanya botak Sebentar Ini Perempunya kepalanya botak Cowoknya dong Oh cowoknya Kalau botak cewek ya ketahuan juga Oh iya benar Siapa Edric? Siapa Edric? Oke Kita itu mundur ya Tiga Dua Satu Prilila atau konsina Wah Bukan Ayo Edric betul ya betul Ayo Edric Siapa? Siapa selebritis yang baru saja berpisah dengan pasangannya Dan sekarang sedang dekat kembali dengan seorang pria Tapi Ada juga diantara dua pria ini berhubungan dengan dunia penerbangan Dan ciri-ciri botak Siapa Edric? Kurus Gue tambahin Oke Satu dua tiga Ayo Edric Inisialnya adalah Ceklah pesan-pesan berikutnya Ya 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 Kenapa lo yang ngerti posnya di ye Posnya gue Enak aja lo Potong-potong Acara orang Siapa Edric? NP Namanya aja ayo omongin Satu dua tiga NP Ini Nabila Putri NP Siapa? Naomi 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 siapa? Naomi Papilaya Salah 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 Kosok Yang betul adalah Steffi Agnesia yang baru saja berpisah dengan matan suaminya Semi Samuel Riza Dimana sekarang sedang dekat dengan seorang pria botak dan seorang pilot Benar Salah Salah Anda terkini 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 Emang siapa yang berkat sama Naomi Emang Naomi putus Emang mantannya pilot Emang iya Emang mantannya botak kok Emang 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 Sayang sekali ya Ini salah ya Oh jadi lampu Jadi lampu Karena yang betul saya Viagnesia Ok Kalau gitu pertanyaan buat Chan Kelvin Chan Kelvin Oh maaf Siapakah Pertanyaannya jebakan kayaknya ya Nama anak perempuan Ayu Ting Ting Aduh Susah lagi Siapa ya Emang boleh phone a friend gak Emang tidak ada pilihannya 50-50 Emang tidak ada Emang aduh Susah Bisa langsung dijawab Emang Ini ngapain ya bapak-bapak ini Emang lagi Perembukannya Iya 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 Siapa Kalau gak salah Kita hitung 3 2 1 Siapa Chan Kelvin jawabannya Inisialnya kalau gak salah Bilkis deh Itu nama Nama lengkapnya Nama lengkapnya Bilkis Ting Ting Eh Bilkis Ting 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 mana nama emaknya Salah namanya Ojak Eh Itu bapaknya 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 sebarang Itu ayah ojak Ayah ojak Siapa Ojak Bilkis Bilkis Siapakah Pertanyaannya adalah Siapakah Penyanyi Dangdut Siapakah penyanyi Dangdut Yang dekat dengan personil TBC Siapakah penyanyi Dangdut yang berdekat dengan personil TBC Pasti dari dia nih pertanyaannya nih Silahkan Chan Kelvin Siapa Siapa ya Saya kasih cluenya ya Kemana 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 Bukan 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 Salah namanya Bukan Siapa penyanyi Dangdut yang sedang dekat dengan personil TBC Iya bukan soalnya Oh berarti Dia tahu Dia tahu Oh Ini kombor-komboran disini ya Iya Siapa Chan Siapa Chan Jawab dulu Kalau itu sih saya pernah dekat sama yang pernah nyanyi Dangdut ya Selena Gomez Dia pernah nyanyi Dangdut Dia pernah nyanyi Dangdut Ah iya lah Siapa Chan Seplas Udah lah Tapi pada kita ngomong juga Siapa Chan Siapa Chan Siapa kan Bukan itu kan hubungannya aja Tadi bridgingnya Siapa penyanyi Dangdut yang dekat dengan personil TBC TBC kan gak menutup kemungkinan Ya siapa Ayo lah Udah iya iya makanya ayo dong Ayo Chan Ya paling gini Ayo Ngapain gue kasih tau Siti Siti Badria Siti Badria Pernah dekat dengan Pernah dekat sama Tara dulu Pernah jalan bareng gitu Kalau saya emang nonton dong Utt Enggak Gue tahu Sebentar Kalau Tara itu biar sama Uti Uti Udah enggak Nah Tara tuh gak pernah memiliki Dangdut Kecuali yang sekarang Kalau Siti Badria Apa Amal Billy gak mungkin Ya gak tahu ya Tapi tadi Omes Kalau tadi kita dengerin baik-baik Dia ngomong gini TBC Saya pernah dekat sama Selena Gomez Kata dia gitu Saya pernah dekat sama Selena Gomez Berarti Siti Badria pernah dekat sama Saya Kok Selena Gomez ke Siti Badria Tau enggak kan Awalnya bilangnya Saya pernah denger sama Apa Baby Margaret Apalagi Oh 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 Iya Wah ini pagi-pagi udah rumpi ya Betul Jadi Jawabannya adalah Betul Siti Badria Yang pernah dekat Karena Karena kita pernah Shooting bareng Oke Kalau begitu Dari semua pertandingan ini Dimenangkan oleh John Calvin Eh Tapi saya boleh kasih pertanyaan buat hostnya enggak Apa Siapakah Dari antara host ini Yang pernah dekat Dari salah seorang personil TBC Hehehe Gomez Enggak mungkin TBC lagi semua Coba Siapakah Salah satu host dari Morning Beb Yang pernah dekat sama personilnya TBC Kita langsung saja Kalo Bily Kalo Bily Kalo Bily gak mungkin Saya kan Sampai jumpa calon Ben